Intro Halo guys, welcome to Kingdom Theory Channel Kali ini kita akan membahas tentang biografi Halid bin Walid, Panglima Perang Islam terbesar sepanjang sejarah Halid bin Walid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam Dia anggota suku Bani Mahzum Ayahnya bernama Walid bin Almugirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Mahzum Bani Mahzum merupakan suatu klan dari suku Quraisi yang menetap di Mekah Sedangkan ibu Halid bernama Lubabah binti Alharid Halid dikatakan mengikuti sekitar 100 pertempuran Baik pertempuran besar dan pertempuran kecil serta duel tunggal Selama karir militernya ia tetap tak terkalahkan Ia diklaim sebagai salah satu jeneral militer atau Panglima Perang terbaik dalam sejarah Halid bin Walid memang terkenal dengan kekuatannya dalam berperang Dahulu sebelum masuk Islam, Halid bin Walid adalah salah satu Panglima terkuat yang dimiliki oleh kaum musyrikin Bahkan, yang membuat kaum muslimin kalah dalam Perang Uhud adalah strategi yang dilancarkan oleh Halid bin Walid ketika itu Halid bin Walid untuk pertama kalinya bergabung dengan pasukan kaum muslimin sejak pertama masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah Yaitu saat kaum muslimin berperang dengan pasukan Romawi di Perang Mutah Dalam Perang Mutah yang mempertemukan antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang Halid bin Walid tidak ditunjuk sebagai Panglima Perang Saat itu Rasulullah SAW menunjuk 3 orang Panglima yakni Zaid bin Haritsah, Jafar bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah Sedangkan Halid bin Walid saat itu hanya pasukan biasa saja Dalam Perang Mutah tersebut, ketiga Panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, ketiganya mati syahid Pada waktu itulah Halid bin Walid langsung mengambil bendera Panji Islam dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang protes Dalam pertempuran tersebut, pasukan Romawi jauh lebih banyak yang meninggal dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin Selama membela Islam, Halid bin Walid telah memimpin berbagai macam pertempuran Di antaranya adalah Perang Hunain, Perang Yamamah, Perang Ajnadain, Perang Yarmuk dan masih banyak lagi Pada masa pemerintahan Umar bin Hatab, Halid diberhentikan tugasnya dari medan perang dan diberi tugas untuk menjadi duta besar Hal ini dilakukan oleh Umar agar Halid tidak terlalu didewakan oleh kaum muslimin pada masa itu Halid bin Walid wafat pada tanggal 18 Ramadhan 21 Hijriyah atau tahun 642 Masehi Beliau meninggal di atas pembaringannya, tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya kecuali ada bekas sayatan dan tusukan Sebelum di akhiri, jangan lupa ketik like subscribe serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share sebanyak-banyaknya Demi kemajuan channel ini Terima kasih Terima kasih